Intro Saudara CEO SpaceX Elon Musk bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin meresmikan layanan Starlink di Puskesmas pembantu di Bali. Dalam peresmian yang dilakukan di Denpasar Bali, Elon Musk menyampaikan rasa senangnya karena bisa membawa konektivitas ke tempat yang tidak memiliki internet atau aksesnya terbatas. Ia menyebut bahwa Starlink diharapkan bisa membantu sektor kesehatan dan pendidikan di Indonesia. Layanan Starlink sendiri merupakan layanan internet satelit yang dikembangkan oleh SpaceX yang merupakan perusahaan teknologi milik Elon Musk. Elon Musk juga akan menyampaikan kemungkinan dirinya untuk berinvestasi di Indonesia. Saya pikir selama ini mungkin kita akan berinvestasi di Indonesia. Sebelumnya, CEO SpaceX dan juga Tesla Inc. Elon Musk tiba di Bandara Internasional Ngurah Raya Bali pada pagi tadi. Kedatangan Elon Musk disambut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Bin Sarpanjaitan. Luhut menyebut selain mengikuti peresmian layanan Starlink di salah satu Puskesmas, sejumlah kerjasama penting juga akan dibahas.